Intro Wakil Ketua Umum PBI SSI, Silmi Karim bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiasyandani melepas 99 pembalap dari 20 tim di etape pertama Tour de Banyuwangi Ijen pada Senin 22 Juli 2024. Start dimulai dari SMKN 2 Begalsari dan finish di depan kantor Bupati setelah menempuh kelintasan sejauh 136,2 km. Silmi mengapresiasi PMK Banyuwangi yang konsisten menggelar TDBI. Ia juga terkesan dengan budaya lokal yang ditampilkan saat start menggabungkan sarung dan kopiah dengan event internasional. Setelah dilepas, para pembalap mengebar sepedanya melintas rute yang telah ditentukan panitia. Mereka saling bermanufur, menunjukkan skill dan kekuatan di lintasan flat, saling salib hingga finish. Di lintasan km 42 kali pahit, Last M dari tim PPT memenangkan intermite pertama. Intermite kedua di km 66 Serono dimenangkan oleh Kavana Grian dari tim Kinan Racing Team. Di intermite ketiga, km 97 Karangsari, Rian kembali menjadi yang terdepan hingga finish, memenangkan etape pertama TDBI 2024. Pada etape pertama, Kavana Grian dari tim Kinan Racing Team menempati urutan pertama dengan catatan waktu 2 jam 45 menit 28 detik, meraih 15 poin. Best Indonesia Reader diraih oleh Arifin Mu'imam dari tim NCT, dengan catatan waktu yang sama. Tim Classification dan Best Indonesia Team diraih oleh tim Nusantara Cycle Team, dengan catatan waktu 8 jam 18 menit 48 detik. Kavana Grian mendapati jersey Ijen Sulfur dan Jalen Jersey dengan 25 poin. Best Indonesia Readers diraih oleh Arifin Mu'imam dari tim NCT. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aritejo, memuji Lomba Balap Sepeda Internasional TDBI 2024. Bupati Banyuwangi Ipuk Fesian Dhani mengatakan, TDBI 2024 tersenggara berkat kolaborasi banyak pihak. Kegiatan TDBI ini bukan hanya olahraga, tetapi juga memunculkan budaya, alam, serta peran, serta masyarakat. Penyerahan penghargaan juara etape pertama ini dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fesian Dhani, Menpan RB Abdullah Suwaranas, Menpora Dito Aritejo, Wakil Ketua Umum PBISSI Silmi Karim, dan Forpimda Banyuwangi. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.